Intro Hai para Niki User dan kaum ibu-kaum yang suka adu nasib Adu nasib, adu nasib Iya, iya gue tau kalian memiliki nasib yang sedih dibanding-bandingkan sama anak tetangga Sedangkan kalian ini malah milih nge-sim sama waifu kalian Tapi ayolah adu nasib itu bukan sesuatu solusi coy Seperti karakter-karakter ini yang suka adu nasib Udah tau gak bakalan bisa nyelesain masalah Malah adu nasib Berasa jadi orang yang paling menyedihkan coy ya Ini nih adu nasibnya itu tipikal senior pramuka Dulu kakak lebih parah dari ini deh Kalian masih mending Dulu kakak disuruh lewatin jembatan Shirotol Mustakim Nah karena itu gue mau rangkum nih Orang-orang di anime yang annoying banget Berani adu nasib dengan orang lain Dan merasa hidupnya ini paling menyedihkan dibandingkan semua orang di universe itu Tanpa bahasa-bahasa, ayo kita ke list yang pertama Sarada dari anime Boruto Nah gak habis-habis ya emang kalo kita bahas anime Boruto ya Apalagi kalo kita bahas buat capek yang selalu menyalahkan keadaan ini nih Dan gue pernah bikin satu konten keluarganya coy Satu keluarga gue bikinin konten kegoblokannya anjing Mampus gak tuh ya Nah di video itu gue bahas kalo Sarada Kenapa berani-beraninya adu nasib sama Naruto Yang padahal Naruto ini orang paling sedih banget masa lalunya coy ya Cuma Sarada doang coy Bapaknya masih ada Emaknya ya elah Masih sehat walafiat Di adu nasibin sama orang yang dari kecil Gak punya keluarga hidupnya di korupsi What the fuck men Lu sehat neng Hidup lu itu udah tenang Gak susah Gak ada tuh masa kecil dikucilkan satu desa Lu juga emang pernah tuh kelaperan mau makan gak punya duit Gak pernah kan Lu pernah gak gak lulus sekolah Duduk di ayunan Ngeliat temen-temen lu lulus semua Merasa diri lu itu paling gak guna Pernah gak Anak uci ya Ban dari Nanatsu no Tainsai Next ada karakter si Ban Nah ini sebenernya gak terlalu ngeselin kayak Sarada sih Tapi Ban ini pernah adu nasib dengan Meliodas Dan adu nasibnya itu tentang kebucinan coy Ya walaupun dia ini ganteng Berotot Abadi Gini-gini si Ban pedo anjing Ban ini pernah merasakan hal yaitu kehilangan orang yang paling dia sayangi Bahkan Ban adalah orang yang bertahun-tahun kehilangan wanitanya Dan dia sempat ngeluh tuh Gak ngeluh sih Adu nasib bilang ke Meliodas Kalau lu itu gak bakalan tau apa yang gua rasakan Pernah kehilangan orang yang paling gua cintai Waduh gini nih boy ya Salah sasaran lu kalau bilang seperti itu dengan si Meliodas ini Kalau bicara kehilangan wanita Meliodas ini nih adalah sepuhnya coy Di masa lalu Meliodas ini dikutuk Dimana dirinya ini abadi Tetapi wanita yang berwakil Elizabeth ini adalah orang yang dikutuk akan terus berenkarnasi Dan ketika ingatannya kembali Dia akan mati Terus menerus sampai 3000 tahun Bayangin tuh berapa kali Meliodas ini kehilangan pacarnya itu Bocah gak tau dah siapa Dari Kimetsu no Yaiba Di episode 7 kalau gak salah Ada karakter yang gak jelas pokoknya Sok-soan merasa paling menyedihkan Paling sial Si paling adu nasib dah Setelah mengalahkan seorang iblis Iblis yang suka mencari mangsa seorang wanita Tanjiro ini bertemu dengan seorang pria Yang sedang pusing memikirkan tunangannya dibunuh oleh iblis itu Disini Tanjiro hanya memberikan kata-kata untuk terus menjalani kehidupannya Tetapi ya orang ini malah marah-marah Dan mengatakan Tanjiro tidak tau apa-apa yang dia rasakan Wah di scene ini itu kita melihat Tanjiro cuma bisa diam Dan kembali mengenang masa lalunya Dari matanya si Tanjiro aja Kita udah tau coy apa yang dipikirkan si Tanjiro ini Tanjiro ini layaknya orang dewasa banget lah ya Dia ini tidak membalas adu nasibnya orang ini Akhirnya si Tanjiro pergi Dan orang adu nasib ini sadar bahwa Tanjiro ini pernah mengalami hal Yang lebih mengerihkan Padahal dia melihat dari matanya si Tanjiro doang Tanjiro men ya Dia ini kehilangan keluarganya yang sangat dia sayangi tentunya Satu-satunya keluarganya malah dijadiin iblis Ini orang yang cuma kehilangan tunangannya doang So-soan lawan Tanjiro coy Haduh-haduh Kazuma dari anime Isekai Quartet Nah kalau ini masih wajar banget lah Kalau masing-masing karakternya ini adu nasib Karena anime ini ceritanya tentang karakter-karakter anime Isekai yang digabungin dalam satu anime Nah mereka ini saling mengobrol apa yang mereka alami Nah seperti contohnya ya si Kazuma ini Dia mengatakan kalau dia ini orang yang paling sedih dibandingkan karakter-karakter Isekai lainnya Seperti contohnya ya si Subadrun Kazuma ini bertemu dengan Dewi yang gak guna Cewek Masokis yang bertetek gede dan Megumin cewek Cunin yang sekali ngeluarin kekuatan jadi beban tim Jadi party dia ini gak pernah berguna sama sekali Nah sampai si Kazuma ini pun pusing Memang benar sih Sedangkan si Subadrun ini dapet cewek cakep Dapet cewek yang setia malah dia tolak Walaupun dia ini selalu disiksa melalui kematian Tetapi dia kan masih ada orang yang peduli dengan dia gitu Jadi emang sebenernya gak sedih-sedih banget si Subadrun daripada si Kazuma Sedangkan si Kazuma coy Pergi ke Isekai cuma jadi baduk doang dia Gabi dari anime Attack on Titan Season 4 Nah ini nih si Gabi ini dia ini pernah adu nasib sama cewek yang jadi adiknya Sasaya itu Kaya Dia ini mengatakan kalau ras L dia ceritanya nyiksa orang-orang Marley Dan sekarang L dia ini menanggung dosa yang sangat besar Nah si Kaya bilang dosa sekarang itu apa Kenapa emaknya harus mati mengenaskan gitu Nah gitu aja itu sampai berantem mereka Kalau yang lain adu nasibnya itu ya karena takdir mereka Ini adu nasibnya coy sambil belajar sejarah coy Sejarah leluhur lagi Mungkin kalau di jaman sekarang adu nasib kayak gini itu ya Oi Jepang Dulu leluhur lu menjajah kita Jadi banyak DPR-DPR yang korup di negara Jimbabwe ini gara-gara lu Lah lu masih mending Kota di negara gua dibom atom coy Sampai rata Ya kira-kira seperti itulah adu nasib bawa-bawa sejarah Kayak lu yang paling berguna banget dah Bisa mengubah sejarah Nah itulah karakter-karakter di dalam anime Menurut kalian manakah karakter-karakter yang adu nasibnya itu paling parah Atau kalian memiliki pendapat sendiri karakter anime dari anime apa yang sukanya adu nasib coy Tulis aja di kolom komentar mungkin gua bakalan bikin part keduanya Seperti biasa thanks for watching this video sayu Sampai jumpa di next episode